sulit mencari kerja tidak ada salahnya kita menjadi youtuber jika suatu hobi itu bisa menghasilkan uang melalui youtube kenapa tidak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua sahabat Bang Janggut Kalimantan dan untuk semua vlogger youtuber di seluruh Nusantara Indonesia semangat pagi hari ini Bang Janggut Kalimantan kedatangan surat suratnya adalah ini dia sahabatku Google AdSense Google AdSense jadi dengan surat ini di dalamnya ada pin pin itu yang akan Bang Janggut gunakan untuk mencairkan gaji dari youtube Alhamdulillah pertama kali Bang Janggut Kalimantan main youtube itu tanggal 17 Agustus tahun 2020 ya artinya bertepatan dengan hari kemerdekaan negara Indonesia 7 bulan setelahnya itu Bang Janggut Kalimantan disetujui monetisasi program youtube partner ya kemudian mendaptarkan ke Google AdSense nah ini yang Bang Janggut Kalimantan pegang ini itu Bang Janggut Kalimantan menunggu 1 bulan ya 1 bulan untuk sampai ke alamatnya Bang Janggut Kalimantan ya jadi Alhamdulillah dengan adanya ini artinya pendapatan yang ada di youtube bisa dicairkan cuacanya cukup panas sekali sekarang jam 13.40 artinya jam 2 kurang 20 tapi tidak masalah ya kalau pemancing resikonya ya cuaca sekarang kita akan buka kira-kira isinya apa ya saya juga penasaran ini Bismillahirrohmanirrohim katanya si pin ya waduh jadi harus pelan-pelan oke waduh wah ternyata memang benar ada pinnya wow wah ini dia pinnya kelihatan ya jadi saya mendapatkan ini ya ini dia google adsense ya nah kemudian di belakangnya ini adalah pinnya ini pinnya akan saya tutup ya ini ini pinnya jadi pin ini adalah untuk kode sekaligus memverifikasi alamat bank janggut kalimantan untuk mendapatkan cuan ya cuan atau gaji dari youtube sebelum lanjut nonton video ini jangan lupa tekan tombol subscribe nyalakan loncengnya like and share ke teman-teman kalian selamat menonton pertama kali awalnya saya tidak ada niatan untuk bermain youtube ya jadi pertama kali itu saya diajak sama mas budistrike mas budistrike itu adalah youtuber memancing ya jadi kalau kita lihat ini dia mas budistrike ya ini guru saya sekaligus yang mengajak saya untuk bergabung di youtube ya jadi semua aktivitas memancing itu kita dokumentasikan melalui youtube ya jadi teman-teman jangan lupa untuk mensubscribe ya like dan klik loncengnya untuk mas budistrike nah kemudian ternyata setelah dipikir-pikir tidak ada salahnya ketika hobi ya kebetulan hobi bangjangut kalimantan adalah memancing itu bisa menghasilkan ya kenapa tidak akhirnya saya mencoba untuk membuat youtube ya jadi pertama kali membuat youtube seperti kita lihat di samping ini ya itu harus mencebur ya mencebur ke danau demi mendapatkan ikan ada sahabat bangjangut kalimantan bertanya bangjangut kalimantan sharing dong bagaimana cara menjadi youtuber sampai dengan monetisasi jadi yang pertama adalah kita harus memiliki peralatan atau perlengkapan dokumentasi seperti hp ya kemudian tripod dan powerbank cukup tiga itu saja hp tripod dan powerbank nah itu pun hp tripod dan powerbank kalau bisa kita beli dengan harga yang terjangkau jika teman-teman bisa membeli harga yang lebih mahal itu silahkan ada juga bang kira-kira kita perlu ini gak gopro bisa saja gunakan gopro atau menggunakan drone sekaligus tapi yang namanya pemula biasanya minim budget atau minim dana artinya kita gunakan perlengkapan yang kita miliki dengan dana yang terbatas artinya tanpa harus mengeluarkan uang kalau perlu ada yang bertanya berapa sih gajinya bank janggut kalimantan kebetulan saya ini baru juga monetisasi itu sekitar bulan agustus september oktober november desember januari februari maret jadi monetisasi pertama itu di bulan bukan monetisasi disetujui itu bulan maret sebagai youtube partner kemudian gaji pertama itu saya akan buka-bukaan seperti kita lihat di sebelah sini itu sekitar 500 ribuan bulan berikutnya itu sekitar 1,4 juta artinya apa semakin ke depan semakin bulan-bulan berikutnya ada kemungkinan gaji bank janggut kalimantan akan naik akan naik kuncinya adalah kita sering atau rajin upload video saja ada yang bertanya pernah gak ngomong sama ikan gabus sebenarnya saya sendiri kalau ngomong tidak pernah cuma seolah-olah mengekspresikan kebahagiaan ketika strike atau mendapatkan ikan juga bilang bilangnya cuma hati-hati karena kailnya mau saya lepas karena kailnya harus dirilis di mulut mau ikan gabus ikan papuyuh atau ikan laut jadi benar-benar ngomong saya tidak bisa karena saya juga bukan dupun atau mempunyai keahlian berbicara dengan binatang selamat menikmati selamat menikmati